Kue kering tepung maizena dengan 4 bahan, tanpa mixer, tanpa oven, cara membuatnya mudah sekali rasanya enak banget Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video channel Dan untuk kue kering dengan pola yang cantik ini kita bikin dengan cetakan Menggunakan peralatan siadanya di rumah juga loh Oke teman-teman, ini dia 4 macam bahan untuk membuat kue kering tanpa ovennya Yuk langsung saja kita bikin adonannya yuk Untuk toppingnya kita siapkan dulu disini keju cedar sebanyak 30 gram, keju kita parut Bahan berikutnya margarin 150 gram, margarinnya ini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman supaya tidak ada margarin yang menggumpal Tidak perlu kita mixer ataupun dilelehkan, cukup menggunakan sendok makan saja Bahan berikutnya susu kantal manis 3 saset Nah buat teman-teman yang menggunakan susu kalengan, 3 saset sama dengan 6 cm makan susu kantal manis Setelah kita masukkan susu kantal manisnya, kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman sampai tercampur rata Jadi membuat kue kering, tanpa oven ini, tanpa mixer juga loh, jadi gampang banget Untuk rasanya enak banget Setelah tercampur rata Kemudian kita masukkan saja ke dalam tepung maizena Tepung maizena yang kita gunakan disini sebanyak 300 gram Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Ngaduknya perlahan-lahan saja teman-teman, supaya tepungnya tidak berserak Teman-teman, untuk adonan yang kita bikin ini tidak ada lagi penambahan gula sama sekali loh teman-teman Jadi rasa manis kue kering yang kita bikin ini didapat dari susu kental manis yang sudah kita masukkan Adonan kita aduk dengan menggunakan tangan, lebih gampang ya teman-teman Kita aduk sampai merata Sampai tepungnya ini menyatu dengan margarinnya Hingga adonannya mudah untuk kita bentuk nantinya, oke Adonan yang siap digunakan itu, adonan yang sudah menyatu semuanya Mudah untuk dibentuk Saat kita cubit tidak lagi lengket di tangan, oke Ini sudah siap untuk kita gunakan, sekarang kita mau cetak Adonan kita ambil seukuran telur puyuh atau lebih kecil Kemudian kita bentuk bulat-bulat Seperti ini ya teman-teman Kita kemudian pipihkan Kita rapikan Untuk ketebalannya kira-kira seperti ini ya teman-teman Tidak terlalu tebal banget juga, tidak terlalu tipis Supaya tidak rapuh Kemudian salah satu sisi dari adonan yang sudah kita bentuk Kita taruh pada cetakan yang sudah ada bentuknya ya seperti ini Kita tekan-tekan supaya membentuk pola sesuai cetakan Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Pada bagian polanya yang sudah kita bentuk, kita taruh keju yang sudah kita parut Nah seperti ini Untuk cetakannya kita boleh bebas berkreasi Boleh juga menggunakan sendok nasi seperti ini yang ada polanya Untuk cara penggunaannya sama seperti cetakan sebelumnya Tinggal kita taruh adonan yang sudah kita bentuk Lalu kita agak tekan-tekan ya pada permukaan sendok Supaya membentuk pola seperti yang ada pada sendok Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Cantikan Topping kita taruh pada bagian tengahnya saja Supaya terlihat juga loh pola yang sudah terbentuk Oke kita bikin model lainnya Adonan kita bentuk bulat-bulat seukuran telur puyuk Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita bentuk seperti ini dengan menggunakan sumpit Kita tekan sumpitnya dengan membentuk pola Tambah ya seperti ini Ini kita tunjukkan sekali lagi ya teman-teman Cara membentuk polanya Untuk membentuk polanya gampang banget Pada bulatan adonan yang sudah kita bentuk Kita taruh sumpit di atas permukaan adonan Kemudian kita tekan perlahan saja Jangan sampai tembus loh teman-teman Kalau tembus Nantinya adonannya malah pecah Nah seperti ini ya teman-teman Untuk sumpit boleh diganti dengan menggunakan tusuk sate ya teman-teman Oke untuk topping berikutnya Kita gunakan coklat chips atau coklat bulat Sebanyak 50 gram Untuk toppingnya kita taruh pada bagian tengah seperti ini Kemudian kita taruh lagi pada setiap celahnya ya teman-teman Jadi untuk setiap potong adonan yang sudah kita bentuk Terdapat 5 putur coklatnya ya teman-teman Saat kita menaruh coklatnya Jangan lupa sambil ditekan juga Perlahan saja Supaya lebih menempel pada adonan yang sudah kita bentuk Supaya tidak lepas-lepas gitu loh Oke teman-teman Adonan sudah selesai Kita bentuk semuanya Sekarang waktunya kita panggang nih Untuk memanggang kita menggunakan teflon Atau menggunakan wajan biasa juga boleh Yang penting ditumpuk dengan saringan seperti ini ya teman-teman Saringan dangdang Jangan lupa saringannya kita olesi dengan margarin Supaya nanti kuenya tidak lengket Adonan yang sudah kita bentuk kita tata dalam Sarang saringannya ini Dikasih jarak loh Jangan terlalu rapat-rapat banget Wajan kita tutup Kita masak sampai kering matang Dengan menggunakan api yang kecil Oh iya teman-teman Wajan yang kita tumpuk dengan saringan Tujuannya supaya kuih tidak langsung kena panas dari teflonnya Jadi tidak mudah gosong Setelah kita masak beberapa saat Sesekali kita cek loh teman-teman Jika kuenya masih lembek Atau belum kering Kuih kering masinannya Lanjut kita masak kembali Setelah kita panggang kira-kira 35 menit Atau sampai kering Ini kita cek ya teman-teman Kejunya juga sudah terlihat kering Kita coba cek kuih keringnya Sudah benar-benar kering Artinya kuih kering yang sudah kita panggang ini sudah matang Langsung saja kita angkat Kita lanjut panggang lagi ya Untuk memanggang berikutnya Jangan lupa sarangannya kita olesi kembali dengan margarin ya teman-teman Supaya tidak lengket Dan adonannya yang sudah kita bentuk Kita tata Jangan terlalu rapat-rapat banget Jangan lupa Kita tutup kembali Kita masak dengan menggunakan api yang kecil Sama seperti sebelumnya Setelah kita masak beberapa saat Kita cek sesekali ya teman-teman Untuk melihat tingkat kematangannya Jika masih lembek Belum kering Berarti belum matang Lanjut kita masak kembali Setelah kita panggang Kira-kira 35 menit lebih Nah ini kita cek ya teman-teman Sudah kering semuanya Sudah matang Kompor kita matikan Kita diamkan dulu ya teman-teman Hingga benar-benar dingin Kue kering yang sudah dingin Kita taruh ke dalam wadah yang kering juga Supaya mutunya tetap terjaga ya teman-teman Kue kering tepung maizena Kue kering 4 bahan Tanpa oven Tanpa mixer Gampang banget kan cara membuatnya Siap nih untuk meramaikan isian stoplet Saat lebaran nanti di rumah Kita icip-icip ini kue keringnya Matang ya teman-teman Rasanya enak banget Rasa manisnya pas banget Walaupun tidak ada lagi penambahan gula Sama sekali Gampang kan cara membuat kue kering Tanpa oven Tanpa mixer Hasilnya enak banget loh teman-teman Ini dia pola yang sudah kita bentuk Dan ini dia Pola yang kita bentuk dengan menggunakan sendok nasi Polanya terlihat jelas kan Yang ini pola yang kita bentuk dengan menggunakan cetakan Dan kita cek juga nih Kue yang kita bentuk bulat-bulat Benar-benar matang ya teman-teman Sudah kering Nah kita icip-icip nih Enak banget Apalagi dengan campuran coklatnya Terima kasih telah menonton!